Impian terwujud, keberuntungan Indonesia sukses mengakusisi tanpa kenak embargo dari AS. Mengakusisi pesawat tempur Rafale bisa jadi harapan besar bagi Indonesia yang ingin memodernisasi angkatan udaranya, jet tempur Rafale sendiri diklaim sebagai pesawat yang bergenerasi 4. Ia memiliki kemampuan yang lebih dari generasi 4 dan sering disamakan dengan pesawat Eurovictor Tipo On dan Gripen, baru-baru ini, Rafale pun mengalami peningkatan di bidang ekspor. Di mana diberitakan, UEA akan membeli 80 unit pesawat tempur tersebut, tak ketinggalan, Indonesia yang memang sedang mencari pesawat tempur terbaru pun akan membeli 42 unit Rafale. Di samping itu, India baru-baru ini menerima pengiriman pesawat tempur ke negaranya, selain faktor kemampuannya, pesawat tempur Rafale juga dianggap sebagai senjata geopolitik yang aman. Alexander Vautravers, pakar senjata dan editor Swiss Military Review, RMS, mengungkapkan membeli Rafale dapat terhindar dari embargo AS. Titik penjualan terbesar untuk jet Rafale adalah bahwa ia melewati kemungkinan embargo Amerika, lebih baik tidak hanya bergantung pada AS untuk peralatan pertahanan jika Washington menjatuhkan sanksi ekonomi. Seperti yang diketahui, Indonesia hampir mengakui sisi pesawat tempur SU-35 dari Rusia, pembicaraan soal itu sudah dilakukan sejak 2018, tetapi tak kunjung membuahkan hasil hingga tahun 2021. Hingga akhirnya, Indonesia mengumumkan bahwa pihaknya tidak akan membeli pesawat tempur multiperan SU-35 dan lebih memilih dasal Rafale dan Boeing F-15X. Kepala Udara Marsikal Fajar Prasetyo pada 22 Desember membenarkan bahwa Kementerian Pertahanan, Modi, kini telah membatalkan rencana untuk mengakui sisi SU-35. Di sisi lain, AS pernah memperingatkan Mesir akan countering Amerikas Adversaries Trusantions Act, CAATSA, jika pembelian SU-35 dilakukan. Kesaksian Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada sidang senat mengungkapkan bahwa jika sistem itu dibeli, mengacu pada SU-35, maka CAATSA bisa dijatuhkan ke Mesir. Di samping itu, dibandingkan beberapa tahun kebelakang, saat ini penjualan Rafale sudah menjadi lebih baik, Foutravers bahkan mengungkapkan ini lebih baik karena ada pasar yang sedang berkembang.